Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Seperti biasa saya berharap dan berdoa Mudah-mudahan anda sekeluarga Di sana pada malam hari ini Dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah SWT Diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Dan tak lupa pula dicucurkan rezeki Yang berlimpah ruah Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan kali ini Saya akan buka kaji Bismillah buntu Buntu lubang di pangkal Buntu pula lubang di ujung Sehingga tidak akan menentu Mau jalan ke kanan buntu Ke kiri buntu Ke atas buntu Ke bawah buntu Ke depan buntu Ke belakang buntu Jadi jalan mana yang akan diikuti Hanya jalan orang yang memanggil Dengan Bismillah buntu ini saja Yang bisa diikuti oleh orang yang mendengar Bismillah buntu ini Awal kisah saya mendapatkan pengetahuan Tentang Bismillah buntu ini Sewaktu di Batam dulu Ada seseorang dari salah satu suku di Indonesia Yang bekerja di Batam Dan memiliki istri perempuan Singapur Jadi selengkapnya dia bekerja di Batam Sedangkan istrinya bekerja sebagai pilot Singapur Airlines Jadi mau tidak mau setiap hari Jumat tiba Kadang-kadang dia yang datang ke Singapur Untuk menemukan istrinya Atau pada minggu depannya Istrinya yang datang ke Batam Begitulah terus menerus selama bertahun-tahun Sampai punya anak dua Hingga suatu saat mungkin Istrinya ini memiliki selingkuhan Sejak itu sang istri tidak pernah lagi mau datang ke Batam Dan yang lebih menyedihkan ketika tiba Gilrandia yang datang ke Singapur untuk menemui anak dan istrinya Belum lagi dia sampai di rumah Baru saja hanya mengabari dia telah berada di pelabuhan Singapur Maka pintu dan jendela rumah telah ditutup oleh istrinya ini Berkali-kali dia memohon penjelasan sebab musabab Kenapa semua ini bisa terjadi secara tiba-tiba Dan jawaban daripada istrinya hanya satu kata saja Buntu saya bang untuk menjelaskannya Katanya kurang lebih begitu Hingga mengakibatkan dia buntu juga mencari jalan keluarnya Sebab akar muasal masalahnya tidak diketahui Dan peristiwa ini dia alami selama bertahun-tahun Kurang lebih hampir tiga setengah tahun Lalu pada zaman itu kan banyak sekali orang-orang pintar dari Pulau Jawa yang buka praktek di Pulau Batam Maka atas bantuan salah satu paranormal yang cukup mempuni menurut dia Memberikan jalan untuk memanggil secara batin istrinya tersebut Medianya menggunakan gentong air yang terbuat dari tanah Lalu pada malam-malam tertentu setelah membaca wiritan atau mantra-mantra tertentu pula Pelaku akan memanggil nama istrinya pada mulut gentong tersebut Dengan bersuara lantang atau berteriak Karena dia melakukan ritual itu tepat di belakang rumah kontraan saya Maka tentu saja Sebagai orang bujang yang sangat jarang tidur malam Semua prakteknya itu terdengar jelas oleh telinga saya Malam pertama saya anggap biasa-biasa saja Malam kedua juga begitu Tetapi setelah satu minggu Peristiwa itu masih terus terjadi Dan suara-suara teriakan memanggil istri seseorang itu Masih selalu terdengar telinga saya Maka firasat batin saya mengatakan bahwa ritual yang dia lakukan telah gagal total Maka dengan memberanikan diri serta niat yang baik Saya mendatangi dia yang tengah melakukan ritual tersebut Lalu saya tanya ilmu apa yang abang pakai Kok hampir seminggu lebih Setiap tengah malam abang memanggil-manggil nama seseorang di mulut gentong seperti ini Dan dia menyebutkan bahwa ilmu yang dia pakai adalah puter giling buntu Lalu saya bertanya bagaimana perkembangannya Dan dia menjawab Alhamdulillahirrohabilalamin Kemarin istrinya datang ke Batam Tapi karena saat pertemuan itu kami bertengkar katanya Sehingga istrinya memilih untuk balik ke Singapura Dan berjanji untuk tidak mau lagi datang ke Pulau Batam Lalu saya menjawab Kalau begitu bukan puter giling buntu namanya Kalau puter giling buntu itu Buntu di pangkal, buntu di ujung Nah kalau istrinya itu sudah datang Tetapi dia masih bisa balik kembali ke Singapura Atau dia masih punya pilihan untuk berjalan ke tempat lain Maka itu namanya bukan buntu Kalau buntu itu buntu di Batam, buntu di Singapura Buntu otak, buntu jiwa Tak tahu jalan kemana Satu-satunya jalan yang mereka ketahui adalah Jalan yang ditentukan oleh orang yang memanggilnya Itu baru namanya puter giling buntu Kalau masih ada jalan ke kanan Sementara di kiri buntu Itu tidak buntu Kalau dalam kebatinan kami Tidak pakai tubang ilmu semacam itu Sudahlah buang saja ilmu itu Pakai saja ilmu Bismillah buntu Ini benar-benar buntu dibuatnya jalan seseorang Buntu lubang di pangkal Buntu pula lubang di ujung Buntu jalannya ke Singapura Buntu pula jalannya ke Batam Sehingga jalan yang nampak oleh dia Hanyalah jalan yang ditentukan oleh orang yang memanggilnya Tak peduli dia itu Bang, abang mau di Batam Mau di Singapura Mau di Jawa Mau di Sumatera Bahkan mau di Papua pun Kalau abang panggil dia pakai bismillah buntu itu Tidak akan nampak jalan ke daerah lain Selain daerah atau tempat di mana abang memanggilnya Kalau abang mau saya izazahkan sekalian malam ini Kurang lebihnya saya bilang begitu Dengan bersujud syukur mengucapkan Alhamdulillahirrabilalamin Dia sangat bersedia untuk menerima ijazahan dari saya itu Lalu seperti biasanya ilmu-ilmu dari Pulau Sumatera Kami akan membukakan langsung kaji ilmunya Lalu saya tanyalah kepada dia terlebih dahulu Abang tahu tidak orang azan? Tahu katanya Pernah melihat orang azan tidak? Saya bilang begitu Ya sering lah bang katanya Nah kalau abang sering melihat orang azan Pernahkah abang melihat orang ketika azan itu Menutup kedua lubang telinganya? Ya pasti pernah Katanya kurang lebih begitu Masih dalam keadaan pikiran tak menentu itu Saya tahu Nah sekarang saya bertanya Kenapa orang yang tengah azan itu Menutup lubang telinga kanannya Dan menutup pula lubang telinga kirinya Ya biar fokus bang Kata dia begitu Lalu saya jawab Fokusnya orang zaman dulu Dengan fokusnya orang zaman sekarang itu Berbeda bang Kalau fokus orang zaman dahulu itu Asalmu asal Sebabmu sabab Semula jadi Serta acuannya adalah goib Maksud saya Fokusnya mereka itu Disebabkan oleh hal-hal goib Beda dengan orang zaman sekarang Fokusnya orang zaman sekarang itu Hanya untuk memukuskan pikiran Sementara azan dengan menutup Lubang telinga kanan dan lubang telinga kiri itu Telah ada sekitar 1.300 tahun yang lalu Nah untuk apa Orang-orang 1.300 tahun yang lalu Menutup telinga kanan dan telinga kirinya Ketika azan Nah kalau itu Saya kurang paham bang Katanya Mohon dijelaskan Begini bang Kurang lebihnya Saya bilang Seseorang yang azan Dengan menutup lubang telinganya Sesungguhnya Secara kebatinan Azan seperti itu Dikenal sebagai azan buntu Tertutup lubang di pangkal Tertutup lubang di ujung Mau ke pangkal buntu Mau ke ujung buntu Akibatnya Orang yang mendengar azan itu Akan buntu jalan di pangkal Buntu pula jalan di ujung Buntu dia mau berdagang Buntu pula mau bekerja Satu-satunya jalan yang tidak buntu Yang dia akan ikuti Ketika terdengar suara azan itu Ialah Suara orang yang memanggilnya untuk sholat Nah supaya orang yang mendengar azan itu Buntu jalannya kemana-mana Selain hanya berjalan ke masjid Ke arah orang yang memanggilnya untuk sholat itu Makanya ketika azan itu Hakikat makrifatnya Lubang telinga kanan dan lubang telinga kiri ditutup Itu supaya suara azan yang mencuar kemana-mana Menyebabkan jalan orang yang akan berdagang Yang akan bekerja Yang akan curang Yang akan mencuri Yang akan berbuat buruk Ketika suara azan itu terdengar menjadi buntu Satu-satunya jalan yang nampak oleh mereka Hanyalah jalan ke masjid Dimana suara memanggilnya untuk sholat itu terdengar Itulah kasihat zohirnya Dari praktek goib azan buntu Nah sekarang coba abang baca Bismillahirrahmanirrahim Dengan nada seperti orang azan Tepat di mulut gentong air abang itu Dengan menutup kedua lubang telinga Jadi contohnya seperti ini kawan-kawan Tutup kedua lubang telinga anda Supaya buntu Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 14 kali Sebelum itu anda batinkan wajah seseorang Yang ingin anda panggil Tidak akan lebih dari 3 hari Siapapun yang anda panggil Baik itu zohir maupun batin Baik itu benda maupun manusia Buntu jalannya kemana-mana Yang hanya tahu dia satu jalan saja Yaitu menuju ke arah anda Mudah-mudahan bermanfaat Walau alam bisawab Minta ampun maaf Jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!